Kita bisa.com menggelar talkshow bertajuk saling jaga Palestina dalam peluncuran program dana abadi Palestina di komunitas sawahira Jakarta Selatan ahad kemarin. Berkolaborasi dengan Zazkia Adimeka, Ratna Gali, dan Hamidah Rahmayanti, kita bisa.com mau mendukung finansial berkelanjutan di program bantuan kemanusiaan di Palestina. Jadi hari ini diluncurkan, Alhamdulillah, dana abadi Palestina yang akan dikelola dengan akat wakab produktif. Mana ajakannya adalah supaya Palestina perjuangan ini punya nafas panjang. Kita membantu yang hari ini, yang sifatnya krisis, emergensi, darurat, kita seluruhkan, Alhamdulillah. Tapi juga kita menyiapkan program untuk keberlangsungan perjuangan ini secara jangka panjang. Sebelumnya Agustus lalu, Zazkia Adimeka bersama Hamidah Rahmayanti dan Ratna Gali mengunjungi kem pengungsian Palestina yang berada di Jordania dan melanjutkan perjalanan ke Masjidil Aqso, Palestina. Zazkia menyebut tidak menemukan kesulitan dalam perjalanan menuju Masjidil Aqso. Alhamdulillah ternyata secara teknis gak sulit. Cuma mungkin yang sulit itu adalah pertama keberanian untuk berangkat ke medan konflik gitu kan. Ke negara yang tidak ada hubungan bilateral dengan negara kita. Keamanan kita tidak dijamin oleh siapapun selain diri kita sendiri sama Allah pastinya gitu. Rumor yang dibuat seolah-olah masuk ke sana tuh susah, sulit, apa segala macam. Takutnya rumor tersebut yang memang dibuat sama musuh kita supaya emang Aqso menjadi sepi. Sementara Hamidah berpesan pada masyarakat untuk fokus membantu masyarakat di sana dengan menyebarkan informasi situasi yang terjadi di Palestina. Kalau memang tujuan ini ke sana untuk bantu perjuangan, untuk mengensiarkan apa yang terjadi semuanya di sana, melihat warga-warga Palestina di sana sebenarnya walaupun mereka bisa hidup di Aqso, di area Aqso, tapi sebenarnya mereka tetap terjadi aja. Karena buat kita sendiri yang bantu, bawa bantuan ke sana, untuk masuk ke sana bawa bantuan dalam bentuk fisik itu nggak bisa. Jadi kita harus diam-diam, beli belanjaannya mereka atau pakai hotelnya yang punya orang Palestina, itu cara kita ngebantu mereka di Aqso-nya sendiri seperti itu. Dari Jakarta Selatan, Tim Liputan Tawaf TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!